Bu Edo mau minta tolong sama kamu buat bantu promosiin baju-baju di butiknya Bu Edo. Lapie. Oh, yuk ini Bu Edo baru aja dari rumah. Waduh, kok Bu Edo gercep banget yang lebih naku. Oh, lah gendis kok gak kesini-sini ya? Kita telepon aja lah. Halo, Mbak Menik. Kamu gak belajar tempatnya Bambang? Belum, Mbak. Ini lagi di rumah. Gini, aku tuh mau ngomong sama kamu. Jadi, Bu Edo mau minta tolong sama kamu buat bantu promosiin baju-baju di butiknya Bu Edo. Lapie. Oh, yuk ini Bu Edo baru aja dari rumah. Waduh, aku Bu Edo gercep banget yang lebih naku. Terus, Bi E? Bisa apa enggak? Enggak bisa, Mbak. Kan aku tadi kedalam kontrak sama Mas Boy. Jadi, aku gak boleh promosiin produk sembarangan. Tuh. Ya, wis des. Rapopo. Ya. Wis ya? Gimana, Mbak? Makanya kok kecut gitu? Oh, biasanya manis. Pahit. Ngan dianin. Jadi, Bu Edo itu minta tolong sama si gendis. Buat promosiin baju-baju putiknya. Lah, gini lombang. Aku kan setiap hari nganterin gendis. Ijan, 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 ijan. Buat jadi astennya gendis. Bu Edo itu iya-iya aja loh. Belakitiran sekarang, Bu Edo minta bantuan gendis. Gendisnya gak bisa, Mbak. Lah, aku pakewuh sama Bu Edo. Ya, wis lah. Aku tak pulang dulu ya. Iya, Mbak. Mas Yjan. Oh, iya, Mbak. Mbak. Eh, Mbak, Mbak. Salah, Mbak. Motornya. Oh, iya. Iya. Soalnya, Mbak. Iya, Mbak. Sombong banget. Siapa ya? Ya gendis iku. Masa tetangganya mau minta tolong aja dia gak mau bantuin? Mentang-mentang udah terkenal. Iiiih, kamu tuh kalo ngomong jangan kayak gitu loh. Gendis itu nolak pasti ada alasannya. Ya alasannya ya sombong iku. Iiiih, ngacok nih kamu kalo ngomong. Kamu tuh belain gendis terus karena kamu tuh suka kan sama dia. Iya, iya, iya. Kenapa? Uuu. Uuu.